Al-Fatihah Kalau anda fokusnya untuk mempelajari Baiknya bacaan Maka cari musab tajwid Awas hati-hati cari musab tajwid Apa cirinya Kalau saya lebih cepat ya Kalau ingin cepat mendapatkan musab tajwid Antum cari yang terbitan menara kudus itu Yang lokal Yang menara kudus itu yang Hurufnya agak gemuk-gemuk gitu Itu menurut kami itu paling bagus untuk tajwid Tajwid Mohon maaf ya, mohon izin Kalau dulu tahsin itu gak ada Adanya tajwid Karena tajwid itu mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar Lihat di kitab Halaman yang pertama Paling kanan sebelah atas Di belajar ilmu tajwid itu Adalah belajar Al-Quran Supaya bisa baca Al-Quran dengan baik Dengan benar Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW Jadi kalau antum bisa belajar dengan baik dan benar Kenapa belajar dengan yang salah? Kenapa muncul ilmu tahsin? Karena ada sementara orang belajarnya salah Makanya penting di tahsin lagi untuk diperbaiki Jadi kalau Anda ingin belajar dengan benar Cari musab tajwid Sekarang sudah banyak Ada yang Ada yang warna Ada yang hijau Ada yang merah Ada yang kuning Dan diberikan di bawahnya tanda wakafnya Tapi musab warna ini Saya tidak melarangnya silahkan saja Tapi kata para pakar Itu cenderung agak lambat dalam belajar Karena ketika Anda membaca Anda berpikir dua kali lipat Lihat warna ke bawah Baru simpulkan Lihat warna Baru baca lagi Masalahnya ketika tidak ada warnanya Itu yang jadi masalah Yang lebih cepat Anda gunakan musab tajwid Di antaranya Ada yang terbitan menara kudus Apa keunggulannya? Kalau musab Madinah Musab Libanon Itu biasanya Menggunakan tanda-tanda tajwid Yang terbatas Misal 4 atau 5 tanda saja Al-Baqarah ayat yang keempat Tulisannya begini Al-akhirah Perhatikan Kalau di musab-musab luar Itu ditulisnya seperti ini Wabil akhirah Nah orang yang tidak pernah Baca Quran sebelumnya Dia akan melihat Itu bacaannya pendek Tidak ada madnya Maka dia akan baca keliru Wabil akhiratihum yuqinun Karena itu di sebagian tanda Ada yang diberikan Tanda begini lagi Nah orang-orang di Arab Kenapa tidak menggunakan Tanda seperti ini Langsung seperti ini Karena mereka terbiasa Mendengar Al-Quran Karena terbiasa mendengarkan Maka tanda-tanda tajwidnya Dicukupkan pada tanda-tanda Yang umum saja Nah musab menara kudus Itu memberikan tanda Sampai spesifiknya Jadi kalau ada yang seperti ini Langsung tandanya Menggunakan bentuk seperti ini Sehingga dibacanya ketahuan Dua harakat Kalau ada misalnya Huruf H begini Diberikan tanda waw disininya Supaya diketahui Bahwa panjangnya Bisa dibaca panjang dua harakat Paham seperti ini? Baik Yang kedua ada musab tafsir Ya Musab tafsir Kadang-kadang dipecah Ada yang dengan potongan Ada yang misalnya Yang terjemahan Ada yang sampingnya Ada asbabun nuzul Asbabun hurud Dan sebagainya Itu musab tafsir Jadi kalau anda ingin memahami Makna Al-Quran Jadi musab tafsir Yang ketiga Musab tafsir Untuk menghafal Saya ulang Musab tafsir Untuk menghafal Al-Quran Ciri paling gampangnya Cari oleh anda Musab-musab Yang sampingnya itu Suka ada ayat potongan pojok Misal Alif la-mim Dalikal kitabu la-ghiba fi Hudan lil-muttaqin Sampingnya ditulis Dalika Alladzina Walladzina Itu disebut dengan musab tafsir Nanti insyaallah Kalau yang kami Sudah dicetak lagi Nanti insyaallah Kalau ada kuotanya Kita coba bagikan Mudah-mudahan nanti Entrum bisa mendapatkan Dan belajar dari situ Dan kita tidak jual Itu hanya untuk dibagikan saja Untuk musab Belajar menghafal Al-Quran Saya mau tanya sebentar Mau hafal Al-Quran Saya ulang Mau hafal Al-Quran Yang mau boleh angkat tangan Alhamdulillah Saya kasih contoh cepat ya Masih ada waktu Ini saya buat simulasi Nanti kalau ada waktu yang lain Nanti kita bikin daura Untuk hafalan Al-Quran saja Ini bukan metode yang ditemukan oleh seseorang Bukan Ini metode dari Al-Quran langsung Bagaimana Al-Quran dihafalkan Al-Quran memberi petunjuk Bagaimana supaya dia dihafalkan Biasanya nanti semua penghafal Al-Quran Itu akan mengalami semua metode ini Dan begitu dia hafal Al-Quran Biasanya menemukan metode masing-masing Sesuai dengan pengalamannya Ada metode menghafal Al-Quran Semudah tersenyum Tersenyum-senyum Tidak hafal-hafal Ya kan Baik Bukan masalah metodenya Yang salah adalah Pengalaman Anda Tidak sama dengan metode yang dimaksudkan Ya Saya beri contoh misalnya Ada yang disebut dengan At-Taisir At-Taisir itu Metode menghafal Saya langsung percepat ke rumus cepatnya saja Ya Nanti teori-teorinya Barangkali lain kesempatan Lihat sini Anda membagi kepada 6 hari Mulai dari Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Khusus untuk perajaan Perhatikan Fokus ya Pelan-pelan Misal Anda hafalkan Jangan banyak-banyak Dua ayat saja dulu Mulai dari awal Ingat Jangan banyak-banyak Jangan tertipu oleh setan Setan minta yang banyak-banyak Sudah banyak Lupa nanti Mengulangnya tidak mau lagi Dua saja dulu Nanti Anda ulangi Dalam sholat-sholat sunnah Suruh Baca Rekat pertama Satu ayat Kedua satu ayat Sholat luha Baca lagi Rawatib 12 rekat Baca lagi Puncaknya saat tahajud Anda baca kembali Rekat pertama Baca ayat pertama Kedua ayat yang kedua Hari ahad misalnya Tambah kemudian Satu ayat Tambah satu Tiga Baik Dari tiga ini Misal Baca Rekat pertama Dua ayat Rekat kedua Satu ayat Jadi berapa? Tiga ayat Baik Selanjutnya Selasa misal Anda tambahkan lagi Dua ayat lagi Berapa? Lima Rekat pertama Tiga ayat Kedua dua ayat Rabu misalnya Tambah dua ayat lagi Berapa? Tujuh Misal Tujuh Rekat pertama Empat Kedua Tiga Untuk Kamis Misal Oh ini selasa Rabu Rabu istirahat dulu Jangan dulu baca Anda ulangi aja Ulangi 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 Sampai itkan Itkan itu Kalau saya sampaikan Semudah anda Membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti itu hafalannya Kamis nanti Hafalkan satu ayat lagi Ya Maaf Misal Empat tambah tiga Tujuh Ini tidak menghafal dulu Kamis misalnya Misal tambah tiga ayat Seperti genap Sepuluh Misal saja Tujuh tambah tiga berapa? Sepuluh Rekat pertama misalnya Lima Kedua lima Atau pertama enam Kedua empat Jum'at Khusus untuk mengulang Mengulang Jangan menghafal Nanti anda coba Anda coba Anda tingkatkan seperti ini Misal mengulang Rumusnya Begitu menghafal subuh Kemudian praktekan Diulang lagi saat sholat tahajud Pelan-pelan 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 Anda praktekan Nanti ada makna yang melekat dalam diri anda Menghafalnya kata Quran Subuh Diulang dalam sholat-sholat sunnah Dipraktekan dalam malamnya Begitu malam dipraktekan Insya Allah ini akan terjaga Quran ini Mula-mula sedikit Lama-lama jadi banyak Nanti kalau sudah jadi penghafal Quran Biasanya setiap hari itu lima juz Mulai Sabtu lima juz Ahad sepuluh juz Setiap selesai sholat Subuh satu juz Duhur satu juz Asar satu juz Isya lima juz Ini sepuluh juz Senin lima belas juz Selasa dua puluh juz Rabu dua puluh lima juz Kamis tiga puluh juz Jumat tinggal berdoa saja kepada Allah SWT Nah sekarang saya berikan contoh cepatnya misal Mohon izin ya Kalau saya agak cepat Sebab saya ini biasa Pertama sendiri Kemudian Nulis sendiri Ngapus juga sendiri Baik Antum tenang saja Perhatikan sini Saya berikan simulasinya Lihat sini Satu Dua Tiga Empat Lima Lihat saya ajarkan Cara cepat bagaimana Menghafal Al-Quran Dengan nomornya Sekaligus Perhatikan ya Pelan-pelan Fokus Siap Oke Bismillah Saya hitung Insya Allah Baik Baik Sekarang perhatikan Nomor satu Alif Dal-Mim Dua Dhalika Tiga Alladzina Empat Walladzina Baik Sekarang perhatikan Cara menghafalnya Kalau Anda ingin mulai Menghafal Misal Hafal kuat dari awal Sampai dengan keatasnya Maka mulai Lihat dulu yang paling atas Apa yang paling atas Alif Al-Mim Kalau saya sebutkan Nomor berapa ini Baik Kalau saya sebutkan Satu Anda sebutkan Ayatnya Satu apa Baik Sekarang perhatikan Kalau saya sebutkan Ini Satu Alif Al-Mim Kemudian lihat Yang selanjutnya Paling bawah Lima Apa Lima Baik Satu apa Lima apa Nah Berarti Kalau ada di antara ini Itu yang perpengahan Anda hafal awalnya Anda hafal ujungnya Berarti perpengahan Itu dua Tiga Atau empat Sekarang perhatikan Yang mirip-mirip Satu apa Lima apa Sekarang perhatikan Tiga Dengan empat Tiga Alladzina Tiga Empat Tinggal pakai Wa-U Walladzina Empat apa Baik Tiga apa Tinggal dua Dhalika Baik Ulangi Satu apa Lima apa Tiga apa Empat apa Baik Dua apa Baik Ada pesanan Bismillah Bismillah Satu Lima Tiga Alladzina Dua Zalika Empat Walladzina Gak nyampe semenit Saya hapus dulu ya Namanya siapa saya Syah Rasid Syah Rasid Apa lalu Quran 30 juz Baik Sudah Kau usah ditanya Alhamdulillah Baik Untuk Syah Rasid Kami insyaallah Berikan hadiah Lima juta Untuk Syah Rasid Insyaallah Baik Zagumullah Khair Nanti kita transferkan ya Baik Antum yang belum hafal Lihat fokus sini Saya tunjukkan Saya ulang Lihat sini Satu apa Lima apa Tua apa Tiga apa Empat apa Berarti kan Ketika semua huruf-huruf itu ada dalam benak kita Maka ketika anda melihat huruf pun yang muncul di dalam Quran Perhatikan Ini apa Bukan Ini kosong Tidak ada apa-apanya Dua Jadi begitu anda terbayang huruf yang terbayang Quran Jadi begitu disampaikan Ingatnya Quran Masya Allah Ustaz tinggal di mana Di Bekasi Nomor berapa Nomor enam Innal ladhina kafaru Masya Allah Ustaz Anaknya berapa Dali kali kita bula raibafi Isti berapa Alif lamim Terakhir ya Nanti ada Ada powerpointnya Kalau nanti belajar Awal sampai akhir Ini hanya sekedar simulasi saja Saya ingin tunjukkan Anda gak nyampe lima menit Itu tadi saya hitung Gak nyampe lima menit Anda sudah hafal itu Lima ayat Dengan potongan Dengan nomornya Anda selama ini kemana aja Kemana aja selama ini Eh